Boleh dijelasin gak sih apa itu NextJS? NextJS itu pre-book javascript yang menggunakan reak sebagai korea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Nama saya Nofriandi Ahmad. Di sini di PT Neuronworks Indonesia. Saya posisinya sebagai junior programmer. Dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan. Nama saya Wildan Najwa Dianza. Saya di Neuronworks Indonesia. Posis saya sebagai junior programmer juga. Oke, baik. Wildan, di sini di Neuronworks ini udah berapa lama ya kerjanya? Sekitar 1 tahun lebih 3 bulan mungkin. Wah, berarti pengalamannya udah cukup banyak ya di Neuron ini. Wildan sekarang ini, belakangan ini lagi ngerjain proyek apa nih ya? Di ini, sedang ngerjain pekerjaan apa? Saya ngerjain proyek dari, ya, proyek-proyek Neuron. Iya. Yang bertugas sebagai frontend. Oh, begitu. Frontend ya. Frontend developer ini di sini, di Neuron, di proyeknya Wildan ini dikerjainnya menggunakan teknologi apa ya? Kalau boleh tahu. Saya menggunakan Next.js, ya, proyek next.js. Hmm, Next.js. Saya sempat dengar sih soal Next.js ini. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih apa itu Next.js? Ya, Next.js itu, Next.js itu proyek Javascript yang menggunakan React sebagai core. Ah, begitu. Jadi, bedanya. Kenapa kita pakai Next.js dibanding React? Kalau React tersebut bisa berjalan sendiri. Jadi, ada beberapa keunggulan dari Next.js. Sebenarnya pasti unggul soalnya kan itu framework sedangkan React itu lebih lebih. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan pure dari React itu, ada beberapa yang harus kita siapkan lagi. Seperti routing, dan sebagainya. Dan di Next.js itu sudah di-bundle sama anak-anak yang sekiranya bakal dibutuhkan untuk front-end. Terus, kelebihan Next.js itu dia memiliki 4 cara data matching. Sedangkan React default-nya itu cuma satu, itu CSR. Sedangkan di Next.js itu ada 4 CSR, SSR, SSG, dan ISR. Oh, begitu. Nah, ternyata si Next.js ini perannya lebih memudahkan kita dalam melakukan development menggunakan React.js ya? Ya, ya, ya. Begitu. Oke. Boleh dijelaskan lebih lanjut tidak terkait si 4 data, tipe patching data ini? Ya, ada 4 yang tadi sudah saya sebutkan. CSR, SSR, SSG, dan ISR. Yang pertama itu ada CSR, atau biasanya disebut client-side rendering. Oke. Ini tuh data patching default yang nge-react.js gunakan. Ya. Jadi, dia tuh pertama nge-render page tanpa data, kemudian page API, setelah didapat baru ditampilkan datanya. Oke, sebentar. Jadi di client-side rendering ini si kliennya data experience lebih bagus ya. Jadi, begitu buka website, langsung muncul tampilan ya, walaupun datanya belum muncul. Ya, nanti mungkin biasanya dibuat kayak skeleton loading gitu. Jadi, datanya, udah ada beberapa yang tampilannya tanpa ada data, terus komponen datanya dibikin loading gitu. Oke, begitu. Ya, cukup menarik. Oke, silahkan. Oke, yang kedua, ada server-side rendering. Kalau misalkan ada yang itu, jadi ketika kita ke halaman page, itu ketika mau render halamannya tuh, dia patch data dulu. Jadi, pertama halaman yang pertama kita lihat tuh, udah termasuk datanya. Jadi, nggak ada data langsung, soalnya langsung di patch waktu rendering, render HTML-nya. Oke, berarti di server-side rendering ini, data tampilan yang akan dimunculkannya itu akan menunggu setelah data, semua data terload ya? Iya, betul. Oke, berarti mungkin bedanya dengan client-client yang CSR tadi, yang CSR lebih cepat nampilin datanya. Tapi yang ini tuh, walaupun agak telat, tapi muncul semua kontennya ya? Iya, betul. Oke, menarik. Silahkan. Terus selanjutnya, perbandingan CSR yang tadi udah sebutin juga ya, sebenarnya perbandingannya cuma ketika, apa, yang CSR tuh ada ketika data kosong, sedangkan yang itu ada, yang CSR itu datanya udah keload. Oke. Untuk waktu ditampilkan. Terus selanjutnya, yang ketiga tuh ada static site generation. Static site generation tuh, kita nge-patch data ketika kita build, yang build. Data, data yang ditampilkan tuh akan static di waktu build itu. Jadi mau sampai kapanpun juga, kalau misalkan kita nggak run build lagi, datanya nggak bakal berubah. Tapi data yang ditampilkan udah full, udah nggak ada data patching lagi. Kalau misalkan kita menggunakan static site generation. Tapi di sini tuh berarti harus ini ya, secara tanya baru, tampilannya tuh baru berganti saat kita melakukan command yarn build ya? Iya, datanya diganti waktu kita yang build ya. Oke, oke. Ya, silahkan, menurut aja. Terus, yang satunya ada increment static generation, ini konsepnya mungkin sama kayak yang tadi ya, yang static generationnya. Jadi ini tuh, tiap build, cuma bedanya tuh, kalau ini tuh tiap, di-set lagi, di-set tiap... Biasanya 20 detik, tergantung sih kita setnya berapa, kalau misalkan contoh 20 detik, jadi setiap 20 detik tuh akan ngerender ulang, nge-patch data. Jadi, misalkan kita lihat di contoh ini kan plus inisialnya, inisialnya segitu, terus setelah 20 detik, belum berubah, tapi di sini tuh udah nge-patch datanya. Jadi, setelah di full reload, untuk visit selanjutnya, itu datanya langsung ngerubah. Oh, begitu. Berarti ini tuh ada perubahan datanya tuh secara berkala gitu ya? Iya, betul. Set datanya, eh, set timernya ya? Iya. Oke, oke, menarik. Selanjut. Selanjutnya, ini tuh cara pemakaian, kapan kita pakai data yang mana, kelebihannya di mana, disitu akan ngerisain selanjutnya. Oh, oke, baik. Empat yang diperhatikan tuh ada data integrity, SEO, performance, dan build time. Yang pertama, data integrity. Dari data integrity, CSR dan SSR tuh high, terbaik soalnya, dia langsung, tiap kita request tuh langsung nge-ganti datanya. Oh, oke. Oke, next. Yang tadi ya, CSR sama SSR-nya tuh, apa, tiap request tuh nggak diganti terus, jadi data integrity pasti tinggi. Sedangkan SSG, karena dia, patch datanya tuh ketika build, jadi data integrity-nya tuh masih jelek. Oh, oke. Dan ISR, ini medium karena datanya tuh yang berkala tadi, jadi nggak pasti terbaru. Keselamatan orang-orang nge-reload nge-reload tuh nggak tiap 20 detik, pasti kadang tiap 1 detik. Jadi kadang ada, bagusnya kadang ada jeleknya. Oke, berarti di data integrity ini berkaitan dengan data yang ada dengan data yang ditampilkan ya? Nah, semakin tingkatannya high, itu berarti semakin akurat data yang ditampilkan oleh si data fetching ini. Iya. Oke, menarik. Mungkin kita lanjut lagi, selain data integrity ini ada apa lagi ya? Selanjutnya ada SEO Search Engine Optimated. Oke, jadi ini kekurangan dari CSR itu di sini. Jadi CSR itu yang diberikan dari server ke browser itu bentuknya JavaScript. Jadi kita nggak bisa searching data yang ada di aplikasi itu menggunakan Search Engine. Soalnya kan datanya belum di-patch juga kan? Iya. Sedangkan SSR, SSG, dan ISR itu datanya itu dirender di server sehingga waktu diberikan ke browser bentukannya udah full HTML. Jadi SEO-nya lebih baik. Hmm, I see. Berarti untuk CSR ini sebaiknya dihindari dalam pengguna, eh, implementasi CSR ini dalam data-patching sebaiknya dihindari ya apabila kita menggunakannya tersebut untuk blog atau website yang butuh exposure tinggi di Search Engine ya? Iya, betul, iya. Tapi CSR ini sebenarnya menurut saya bisa diabaikan ya apabila kita, apabila website yang kita develop ini tidak membutuhkan optimasi dari Search Engine. Iya, betul. Misalkan seperti website internal perusahaan dan website yang hanya digunakan untuk oleh internal atau kelompok. Iya, iya. Iya. Sedangkan SSG dan ISR itu kan direnderernya tuh ketika sering ngeget datanya tuh waktu build, sedangkan ISR nggak nunggu request dulu gitu. Jadi lebih baik daripada yang, apa, SSG dan ISR lebih baik daripada CSR dan SSR. Iya, secara performansi mungkin SSG dan ISR ini menampilkan data yang lebih cepat ya. Tapi untuk, kan yang berkaitan dengan data integritinya, atau keakuratan data mungkin ya sebaiknya dipertimbangkan. Ini tuh performance berarti berkolerasi antara data integrity dengan performance-nya ini harus dipertimbangkan ya. Iya. Tidak bisa diacu dari satu poin saja. Iya. Tapi untuk ini ya, untuk ketentuannya mungkin SSG atau ISR ini cocok dengan datanya, dengan informasi yang tipenya statik. Contohnya tuh company profile. Iya, betul. Oke. Oke. Selanjutnya yang terakhir tuh ada build time. Ya, untuk build time kayak Acer dan SSR tentunya lebih cepat ya. Soalnya dia nge-hit, nge-patch datanya tuh bukan ketika build, tapi ketika kita nge-request aplikasinya. Sedangkan SSG dan ISR tuh lambat karena dia nge-patch datanya juga gitu. Iya, untuk implementasi dari data fetching yang tadi dijelaskan, langsung aja ya ke codingan. Oke, berarti di sini kita akan masuk ke sesi coding teknisnya. Kita akan mengimplementasikan secara teknis bagaimana implementasi keempat data fetching itu di dalam script Next.js. Oke, selanjutnya kita akan implementasi data fetching yang tadi. Untuk yang pertama CSR ini seperti yang biasa dilakukan di React ya, menggunakan use effect. Use effect itu ciri-ciri dari data fetching CSR. Untuk yang kedua tuh ada SSR, server side rendering. Dia menggunakan function get server side props. Ini nama function yang menggunakan SSR. Jadi kalau misalkan kita get data menggunakan metode yang ini, penggunanya tuh gini. Ini isinya sama aja sih. Ini kayak tetep resipe biasa, terus di return, dipanggil di komponennya. Kalau untuk SSG, namanya get static props. Isinya sama. Cuma ini hanya perbedaan nama functionnya aja. Untuk perbedaan datapacknya gitu. Kalau misalkan untuk ESR, sama seperti SSG namanya get static cuma ada revalidatenya. Ini mau berapa lama kita refresh gitu ya. Ini revalidatenya. Revalidatenya itu untuk menentukan interval refresh si halamannya ya? Iya. Oke. Ini misal 5 detik, terus yang ini 20 detik. Kalau fungsinya sama, isinya juga sama. Untuk contohnya tuh misalnya ini ya. Ini udah saya buat dirinya. Ini menunjukkan data yang sekarang. Terus kalau misalkan kita CSR. Ini tuh bakal ngeget ketika kita klik datanya tuh. Tadi ada alludingnya dulu. Soalnya ngegiat datanya tuh setelah kita masuk. Terus dia mengambilkan halaman tanpa data. Terus diload datanya ketika selesai. Makanya tadi ada loadingnya gitu. Tuh. Walaupun sebentar tapi ada loadingnya. Hmm. Terus kemudian yang kedua SSR. SSR itu kita ngehit terus servernya tuh ngerender baru ditambilkan semuanya. Jadi datanya tuh udah ada. Udah input. Nah sebetulnya jadi gak bakal ada data, gak bakal ada loadingnya lagi. Oke. Yang ketiga SSG. SSG ini data patching ketika dibuild. Ya ini udah saya buildnya dari tadi. Waktu kalau misalkan kita klik ini. Ini waktu data yang didapat ketika build. Ini gak bakal berubah lagi. Sama kita. Tidak block. Tidak build ulang ya. Terus yang SSR. Ini tuh di update ketika setiap 5 detik. Oke. Kita tunggu ya 5 detik. Apakah bisa didemokan. Oh iya. Tunggu 5 detiknya. Ya misalnya ini kan 32 ya. Iya. Kalau akses ulang masih 32 ya. Setelah 5 detik baru berubah. Oh iya bener. Oke. Terus yang ini. Sebenarnya ini sama aja sih sama aka yang tadi di. Tapi ini yang 22 ya. Sama aja tapi. Ya mungkin gitu aja berarti ya. Yang penjelasan untuk. Tipe data matching. Tipe data matching. Tipe data matching SJS. Ya. Udah ya dari peronanya. Oke. Dari peronanya ini kan. Ini nge-hate API ya. API itu. Ini kalau misalnya dari backendnya bagaimana? Kalau saran saya ya. Disini tuh ada teknologi yang namanya. NestJS. Untuk backend. Apa tuh? NestJS ini sebenarnya. Masih. Bagian. Mungkin kalian sebelumnya. Familiar ya dengan nama Node.js. Node.js ini adalah. Framework. Adalah. TypeScript. Untuk. Teknologi di backend. Nah. Kemudian si. NestJS ini hadir sebagai. Framework. Dari. Node.js tersebut. Kurang lebih. Kayak. Implementasi. NestJS di. Ini ya. Di React. Jadi. Setujuannya si. NestJS ini. Untuk memudahkan penggunaan. Di Node.js. Jadi. Di Node.js nya. Di Node.js nya. Udah ada. Fungsi-fungsi yang memudahkan kita. Untuk melakukan develop. Pada. Node.js. Node.js. Itu kelebihan. Kita menggunakan Node.js aja. Sama. Kelebihan. Kalau misal kita menggunakan. Nest. Itu gimana. Apa aja. Nah. Untuk di. NestJS ini. Library nya. Lebih banyak ya. Jadi. Lebih dimudahkan juga. Terus. Si. NestJS ini udah di. Apa ya. Namanya. Udah ada library. Nama library nya itu ada. Express. NestJS sama Fastify. Ini tuh gunanya. Untuk mempercepat. Performansi nya. Jadi. Antara. NestJS dengan. Node.js ini. Si NestJS lebih cepat. Performansi nya. Begitu. Bisa di jelasan lebih baik. Lebih lanjut. Untuk NestJS nya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke. Tahap implementasi nya ya. Akan. Mempersiapkan laptop saya. Untuk. Implementasinya. Si NestJS ini tuh. Ada. Tiga. Pertama tuh. Ada. Ada modul. Ada modul. Ini. Folder modul. Di folder modul ini tuh. Kita. Bakal ini ya. Bakal nentuin. Apa aja yang di. Ini. Yang di. Apa. Implementasi. Yang diambil servicenya. Jadi kan. Untuk. Konsepnya. Si NestJS ini tuh. Ini ya. Microservice. Nah. Disini tuh. Bisa milih. Si controller. Apa aja yang diambil. Yang dipakai di aplikasi. Ini tuh. Provider tuh servicenya. 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 Apa aja. Nah. Disini tuh. Diaturnya di modul. Kemudian. Disini. Kita. Lanjut ke. Controller. Nah. Controller ini tuh. Untuk mapping. Ini tuh. Ada routingnya juga ya. Jadi. Aksesnya tuh. Nanti. Kemana. Akses. Di. Ininya. Url. Di website-nya nih. Di. Di API-nya. Nah. Kemudian. Lanjut. Ke folder yang ketiga. Yaitu. Ada service. Kalau. Kalian udah familiar. Dengan konsep. MVC. Si service ini tuh. Adalah. Modul. Adalah. Model dari. Dari. Ininya. MVC-nya. Jadi. Semua logic. Yang ada. Di API. Think coding-nya tuh. Ada di sini. Balik lagi. Ke sini ya. Nah. Di controller. Cara untuk. Menjalankan. Si. NextJS-nya tuh. Dengan. Comment. Kalau kita pakai yarn. Bisa yarn. Start. Titik 2. Dev. Nah. Jadi. Disini tuh. Akan di start. Si service-nya. Nah. Ini tuh. Si. Ini ya. NextJS ini tuh. Bakal. Compile di depan. Jadi. Kalau misalkan. Ada. Error. Sintas. Akan ketahuan. Ketika kita melakukan. Yarn. Start. Nah. Disini. Kemudian. Kita buka. Postman. Disini. Saya pakai postman. Untuk. 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 Melakukan. Pengecekan. Apakah. Si. API. Yang kita bikin. Itu. Sudah sesuai. Atau belum. Nah. Yang perlu diperhatikan. Disini. Di controller. Nah. Disini tuh. Ini namanya. Injection. Disini tuh. Ditentuin. Disini menentukan. Dalam kurung ini. Routing-nya. Kemudian. Yang kiri ini tuh. Yang sebelah. Ad. 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 Nah. Contohnya. Disini ya. Ini tuh. Kan. Kosong nih. Disini. Kosong tuh. Berarti. Aksesnya. Routing-nya tuh. Ada di. Ini. Di. Indeksnya. Nah. Misalkan. Disini nih. Ini kan. Kita pakai. Localhost. 3000. Slash. Next. Jadi. Default-nya itu. Akan. Mengakses. Ke. Ini. Nah. Contohnya. Disini tuh. Kosong. Ya. Karena. Datanya. Belum ada yang di. Script sama sekali. Kemudian. Kita akan coba nih. Disini perhatikan. Ini kan. Get ya. Kalau misalkan. Kita ganti. Ini bakal. Tidak sesuai. Bakal. Tidak ketemu. Request. Dianggap tidak ada. Si. Next ini. Keunggulannya disini. Next tuh. Antara method. Dengan. Dengan URL-nya tuh. Harus sesuai. Sesuai. Yang ada di. Ini. Di controller-nya. Nah. Kita balikin lagi. Ke get ya. Ini kan. Kosong. Nah. Disini. Kita akan. Saya akan. Menampilkan. Contoh. Dari. Pembuatan. Pembuatan task. Atau. Ini. Contoh aja. Untuk. Misalkan. Kita bakal implementasi. Cara melakukan. Create data. Nah. Jadi. Dari sini. Kita metodenya. Define post. Kemudian. Critax. Jadi. Entar. Routing-nya. Namanya. Critax. Nah. Kita balikin. Ke. Postman-nya nih. Maka. Yang akan. Ditampilkan disini. Adalah. Post. Metode. Dengan. URL-nya. Atau. Endpoint-nya. Di. Critax. Nah. Dari. controller ini. Dari controller. Dari controller. Critax ini. Akan memanggil. Disini. Akan memanggil. Service. Critax. Ini. Kalau misalkan. Kita. Developnya. Pake. Visual Studio. Bisa. Diklik saja. Langsung. Critax-nya. Eh. Tekan control. Kemudian. Klik. Critax. Critax. Ini akan otomatis. Masuk ke. Tax Service. Nih. Disini. Dan. Akan otomatis. Mengarah ke. Ini juga nih. Ke. Function-nya juga. Nah. Dari sini. To define. Critax. Oh iya. Saya. Akan menjelaskan juga. Disini ada DTO. DTO ini. Fungsinya. Untuk. Mapping. Parameternya ya. Ini saya klik saja. Tax DTO. Nah. Jadi. Disini tuh. Di. Critax DTO. Misal. Contoh parameternya tuh. Ada title. Description. Serta status. Nah. Disini. Seperti yang ada di. Contoh. Replace-nya. Title. Description. Status. Nah. Saya balik lagi ke. Service. Nah. Kemudian. Variable-variable yang ada di. Critax DTO ini. Akan dipanggil. Disini title. Description. Status. Lalu. Disini kita akan bikin ini. Constance. Variable constant. Isinya tuh. Ini UID. UID ini sebenarnya. Hanya dummy saja ya. Untuk ID-nya. Biar. Dapet ID yang random. Seperti. Increment pada database. Nah. Disini ada. Field. Value-nya lagi. Title. Description. Serta status. Nah. Disini tuh. Ini. Di stax tuh. Cuman. Variable sementara aja ya. Disini tuh. Variable global nih. Di private tax. Jadi ini contoh. Untuk melakukan. Insert. Ke array. Kemudian. Disini push. Ini push. adalah. Fungsi javascript. Tax. Kemudian di return. Ini nanti. Kembali lagi. Ke controller. Kemudian. Kontrollernya. Akan. Melakukan return. Dari cryptax. Nah. Langsung saja. Kita coba. Implementasinya nih. Cryptax. Data-datanya. Misalkan. Judulnya. Kerja. Kemudian. Descriptionnya. Mengumpulkan kerja. Statusnya. Done. Kita send. Nah. Disini tuh. Ada balikan. Data. Dari yang di inputkan tadi. Ini misalkan. Kita ganti juga. Bisa. Nah. Disini. Akan. Mereturn. Mengubahkan. Data kerjaan. Oke. Ini. Contoh. Critax nya. Setelah. Pastinya. Kita ingin. Langsung. Melihat nih. Data yang kita. Create itu. Sudah berhasil. Ter-create. Atau belum. Maka. Disini. Kita akan. Balik lagi. Ke. Ini. Ke fungsi gate nya. Yang tadi. Yang di awal. Kita. Ini. Kita cek. Disini tuh. Get all tax. Kita langsung. Masuk aja. Ke tax service. Nah. Disini tuh. Fungsinya. Simpel aja ya. Cuman. Disini tuh. Untuk. 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 Fungsi. Get. Fungsi. Task by ID. Get. Get. Get all tax. Kemudian. Disini kan. Parameternya. Get. Tidak perlu. Parameter. Buat ini. Metodenya. Get. Tidak perlu. Parameter. Inputnya. Kemudian. Kita share. Mereturn. Data-data. Yang kita input tadi. Misalkan. Kita tambah lagi. Satu disini. Maka. Di. API. Taksnya ini. Bakal. Nambah lagi nih. Nah. Seperti itu. Kemudian. Lanjut lagi. Untuk. Bahas. Soal. Disini. Akan. Saya akan. Menemokan. Fungsi delete. Nah. Kalau delete. Juga sama nih. Jadi. Untuk. Next. Ini. Disini. Semua. Logic itu. Ada di. Service ya. Jadi. Disini tuh. Tinggal manggil. Task aja. Tinggal manggil service. Tinggal manggil service dari. Ini. Dari fungsi tersebut. Nah. Disini. Untuk. Untuk. Fungsi delete. Ini. Seperti yang saya bilang tadi ya. Metodenya harus sesuai. Maka. Disini. Disetnya. Metode. Delete. Kemudian. Disini ada. Ini juga. Dalam. Function. Dalam parameter. Delete by ID ini. Ada. Parameter. Add. Param. ID. Ini tuh. Artinya. Si ID nya tuh. Diambil. Dari. Parameter ini. Parameter yang ada di. PPID nya. Ada di URL nya. Jadi. Sebagai. Metode. Nah. Disini kita memakai dua. Berarti. Disini ada. Get data. Dari URL. Kemudian. Disini. Metodenya adalah. Nah. Kita lihat dulu. Sebelum melakukan. Delete. Disini. Get altax. Masih ada tiga. Disini. Saya coba. Untuk mengambil ID. Ngopi ID. Dari yang. Data yang paling atas. Masih. Kemudian. Disini. Disini di inputkan. ID nya. Lalu. Nah. Disini. Balikannya. Bisa dilihat. Dari. Kode. HTP nya. Kode 200. Berarti. Oke. Langsung aja. Kita cek lagi. Ke. Yang get altax nya. Kita. Hit ulang. Ini. Nah. Disini. Hanya. Sisa dua. Data saja. Karena. Data yang pertama tadi. Sudah dihapus. Kita kan. Sudah melakukan. Implementasi pada. Fungsi. Kemudian. Kemudian. Get. Get altax. Pasti. Kita akan membutuhkan. Fungsi yang namanya. Delete juga nih. Nah. Di fungsi. Delete ini. Kita akan menggunakan. Metode. Delete. Disini. Routing nya. Titik dua ID ini. Berarti. Nanti. Si parameter. Yang ada disini. Akan. Dipas menjadi ID. Menjadi ID. Yang ada di. Parameter function. Tersebut. Dengan. Tipe data string. Nah. Sedikit tambahan ya. Next.js ini. Adalah. Bahasa. Yang strong type. Jadi. Tipe datanya tuh. Harus. Dideklarasi. Tidak seperti PHP. Disini. Kita deklarasi ID. Sebagai string. Disini. Nah. Kemudian. Dari sini. Kita masuk. Ke fungsi. Ke. Ke. Service nya. Task. Ke. Folder service. Disini. Delete by ID. Disini. Delete by ID tuh. Masih pakai fungsi. Ini ya. JavaScript. Untuk. Melakukan. Delete array. Ini masih contoh saja. Nah. Disini. Hanya melakukan. Reassign. Variable. Kemudian. Hit. Delete nya. Disini. Get all. Nah. Disini. Kita akan. Kopikan. Salah satu data. Dari. Pas. Yang sudah kita. Buat. Kemudian. Di inputkan. Sebagai ID. Fungsi delete. Lalu. Send. Dan. Disini. Respond nya. 200. Ini. Artinya. Oke. Tidak ada. Error. Kemudian. Kita. Cek lagi. Di. Get all. Dan. Sebelumnya. Sebelum. Kita. Ada. 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 lima tarea. Tinggal. utarx. Satu. Amerika. Angkat dengan. Sebulan. Sama. Jammer. Yang tinggal. Imam. Terimamen. Dari. Satapan. Setelah. Satapan. 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 Trap. Satapan. 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 Que harbor. status, statusnya down nah dari sini parameternya, ini routingnya ya, ini routingnya .2id, berarti ini tuh adalah parameter kemudian slash status ini penambahannya flexible disini pun bisa diganti jika perlu nah kemudian disini ada request parameter by id update task kemudian masuk lagi seperti sebelumnya, masuk ke service nah disini servicenya hanya melakukan replace pada status langsung aja untuk ke tasknya disini memakai yang metode patch update task status nah disini kita ambil salah satu idnya kemudian disimpan disini di parameternya jangan lupa juga di bodynya atau requestnya kita ganti karena disini statusnya open eh down kita akan update ke status open disini open lalu submit lalu send nah disini statusnya akan langsung membalikan data terbarunya dari id tersebut dari id yang kita inputkan disini dengan status open kemudian kita coba get task disini ini sebelumnya dengan status down kita send ulang nah disini menjadi status open oke jadi itu API-API yang tadi dibuat tuh nantinya yang akan dikonsumsi sama frontendnya ya ya kurang lebih begitu jadi ntar API yang ada disini yang udah kita siapkan akan dikonsum oleh si frontendnya misalkan contohnya yang seperti Will dan bikin tadi menggunakan next nah si next itu ntar bisa ngekonsum ngekonsum API yang dibikin next ini begitu selanjutnya untuk saran kalau misalkan kita mau belajar next atau Nes baiknya gimana ya ada saran buat belajarnya ya kalau saya pribadi ya belajarnya tuh menggunakan online course atau bisa juga searching di google atau melihat video tutorial di youtube dan saya juga cukup terbantu sih disini di share knowledge oleh rekan saya di PT Neuronworks ya kesimpulannya antara next dengan next ini walaupun layarnya berbeda ya si next ada di frontend next ada di backend tapi mereka ini memiliki satu kesamaan yaitu di type atau di menggunakan bahasa typescript jadi decodingnya tuh menggunakan typescript maka menurut saya ya jika ada kesamaan antara frontend dengan backend ini apabila kita akan masuk ke tahap full stack atau kita mengerjakan frontend dan backendnya sendiri kita tidak akan kebingungan tidak akan terlalu kebingungan karena ya kurang lebih bahasanya sama antara si next dengan next ini jadi menurut saya next dan next ini adalah pasangan yang cukup baik untuk develop dari frontend sampai ke backend baik cukup sekian materi next next js dan next js kali ini nantikan video kami berikutnya di channel neuron neuron works indonesia jangan lupa like komen share dan subscribe sampai ketemu lagi neuron works let's play the game selamat menikmati